Baik, saya akan menjelaskan dari satu raja-raja bab 9 ayat 7 Saya akan bacakan isi ayat tersebut Maka aku akan melenyakkan orang Israel dari atas tanah Yang telah kuberikan kepada mereka Dan rumah yang telah kukuduskan Bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antarabangsa Baik, disini kata Malka sebagai konjungsi Aku sebagai subjek akan melenyakkan sebagai predikat atau verba Atau disebut dengan kata kerja Orang Israel termasuk orang termasuk kata benda Israel termasuk kata keterangan tempat Dari ini sebagai preposisi kata depan Kata depan dari kalimat atau kata Atas tanah ini termasuk keterangan tempat Yang telah Yang termasuk konjungsi Ku termasuk subjeknya Berikan Kuberikan termasuk kata kerja Atau verba Kepada Kepada Sebagai Kata depan Mereka termasuk subjek Dan termasuk konjungsi Rumah Mereka subjek atau objek Karena aku berikan sudah subjek ya Subjek dengan verbanya bergabung Aku sebagai subjek berikan kepada mereka sebagai objek Kuberikan kepada mereka Mereka sebagai objek Dan Sebagai konjungsi Rumah Kata keterangan tempat Yang telah Kukuduskan Termasuk predikat Atau kata kerja Atau disebut dengan verba Bagi namaku itu Termasuk nomina Atau kata bela Akan Ku buang Dari Hadapanku Termasuk Kata kerja Atau disebut dengan verba Dari Sebagai Kata depan Atau preposisi Hadapanku Termasuk nomina Atau kata benar Maka Sebagai konjungsi Israel Sebagai keterangan tempat Menjadi kiasan Sebagai kata kerja Dan Nomina Dan termasuk konjungsi Sindiran Sebagai kata benda Atau nomina Di Sebagai preposisi Atau kata depan Antara bangsa Antara Sebagai nomina Atau kata benda Bangsa Termasuk keterangan tempat Dan disini Yang termasuk Klausa Dalam kalimat Semuanya ada Lima klausa Lima klausa Yang pertama Yang pertama Melenyapkan Orang Israel Klausa satu Subjeknya Aku Aku akan Aku akan Melenyapkan Orang Israel Termasuk klausa satu Klausa dua Kuberikan Kepada mereka Klausa dua Klausa yang ketiga Yang telah Kukuduskan Bagi namaku Ini klausa Ketiga Dan klausa yang Keempat Akanku buang Dari Hadapanku Klausa yang Kelima Israel akan Menjadi Kiasan Itu menjadi Apa Termasuk klausa Kelima Kemudian Maka aku Akan Melenyapkan Orang Israel Dari Atas Tanah Ini Sebagai Anak Kalimat Karena Terdapat Konjumsinya Di Awal kalimat Yang Kedua Yang telah Kuberikan Kepada Mereka Ini Juga Termasuk Sebagai Anak Kalimat Karena Di awal Kalimat Terdapat Konjungsinya Selanjutnya Dan Rumah Yang telah Kukuduskan Bagi namaku Itu Akan Akan Kubuang dari Harapanku Ini termasuk Anak Kalimat Juga Karena Di awal Kalimat Ada Konjungsi Dan Selanjutnya Maka Israel Akan Menjadi Kiasan Ini termasuk Anak Kalimat Juga Dan Singkiran Di antara Paling Termasuk Anak Kalimat Juga Dan Semuas Termasuk Sebagai Anak Kalimat Kemudian Dari Kalimat Ini Terdapat Kalimat Bertingkat Hubungan Akibat Dan Kalimat Bertingkat Hubungan Atribut Kalimat Majemuk Setara Sejalan Kalimat Bertingkat Hubungan Akibat Dan Kalimat Majemuk Setara Sejalan Berdasarkan Konjungsi Yang Ada Dalam Kalimat Tersebut Maka Dari Kalimat Ini Semua Menjadi Kalimat Campuran Sebagai Kalimat Campuran Majemuk Campuran Dan Kalimat Majemuk Bertingkat Kira-kira Kenapa Tidak Ada Induk Kalimat Semuanya Anak Kalimat Karena Banyak Konjungsinya Di dalam Kalimat Yakin Iya Banyak Konjungsi Yakin Iya Berarti Nanti Perlu Diteliti Lagi Di rumah Untuk Diperbaiki Iya Oke Terima kasih Banyak Lalu Pak Pilamu Perbaiki Lagi Untuk Induk Kalimatnya Iya Terima kasih Banyak Pak Pilamu Iya Tidak Banyak Banyak